Kepolisian daerah Bali menggelar apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan VVIP kunjungan kerja Presiden RI Jokowi Dodo bertempat di areal parkir Gorli Labuana dan Pasar. Pengamanan VVIP bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pribadi dari VVIP serta menjamin keamanan wilayah yang dikunjungi. Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayan dan Nuputra saat memimpin apel mengatakan, pengamanan VVIP yang dilaksanakan ini harus dilakukan sesuai SOP, dan masing-masing personil harus tahu siapa, berbuat apa, dan harus mengetahui tugas serta fungsi tugasnya. Pengamanan tidak boleh menjadi sesuatu yang monoton dan rutinitas, tetapi setiap operasi pengamanan adalah sesuatu yang baru dan selalu ada dinamika berbeda di lapangan. Untuk itu diperlukan kepedulian, sikap tanggap, dan kesiapan semua satuan tugas pengamanan. Antisipasi munculnya gangguan nyata dalam bentuk aksi unjuk rasa yang berpotensi melalui pembendangan sepanduk, penyebaran pamflet, brosur di sepanjang yang dilalui Presiden RI, dan rombongan. Seluruh Satgas yang terlibat dalam OPS Puri Agung I 2021 agar melaksanakan pengamanan secara all out serta meningkatkan koordinasi dengan TNI dan stakeholder lainnya, agar seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Presiden RI di Bali berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Apel ini dihadiri Pejabat Utama Polda Bali, Kapolres Saden Pasar, Kapolres Gianyar, dan Kapolres Kelungkung. Raiswantara Bali TV